Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT Selamat berinsalam kita sampaikan kejunjung kita yaitu Nabi Muhammad SAW Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mendengarkan video presentasi saya pada saat ini Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Genepri PhD sebagai Rektor UNP Ibu Prof. Dr. Yeni Rozamela PhD sebagai Direktur Pasca Sarjana UNP Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Atma Zaki sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana UNP Terus selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Erli Berliam MS sebagai Ketua Program Studi S3 ilmu lingkungan sekaligus sebagai promotor saya pada saat ini Teristimewa buat Ibu Prof. Dr. Nur Indrawati Liputo PhD sebagai penguji luar dan sek atau pembahas saya yang berasal dari Universitas Andalas Padang Selanjutnya kepada Bapak co-promotor saya yaitu Bapak Dr. Abdur Razak Selanjutnya teristimewa kepada pembahas atau penguji saya yaitu Bapak Dr. Nuasansah MPD dan Bapak Dr. Heldi Baiklah terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu saya lanjutkan dengan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Dur Formulasi Kebijakan Lingkungan Kesehatan dalam Penanggulangan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Payakumbu Latar Belakang dari Penelitian saya Lingkungan Hidup kita mengalami banyak pekanan dikarenakan kegiatan-kegiatan manusia Populasi manusia atau penduduk bertambah terus sehingga meningkatkan kebutuhan hidup manusia Meningkatnya kebutuhan hidup manusia terutama kebutuhan pangan salah satunya berdampak kepada pembukaan lahan yang buas cara cepat dan ekonomis membuka lahan ini adalah membakar semak belukar inilah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau dan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan lini Kabupaten 50 Kota yaitu Kota Payakumbu Dampak Kesehatan kandungan asap dapat kita lihat disini pada parameter yaitu PM10 yang berdampak pada saluran penapasan yang menempel pada paru-paru Sebelumnya saya pada tahun 2018 juga sudah melakukan penelitian terhadap dampak kebakaran hutan terhadap penyakit ispa dengan peningkatan biaya pelayanan kesehatan dari data korban akibat kabut asap khususnya saya melihat di tahun 2018 yaitu pada 8 Pukesmas ditemukan korban tertinggi terdapatnya kabut asap ini adalah penyakit ispa dan penomia asma mata dan iritasi pada kulit saya juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Januari 2020 dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Payakumbu dimana saya menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Kota Payakumbu dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan kebijakan kesehatan di Kota Payakumbu belum diperdakan belum ultimanya kebijakan kesehatan lingkungan yang mengatur tentang petunjuk teknis dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Payakumbu kurangnya kemampuan ruangan pemerintah kota kita lihat undang-undang nomor 36 tahun 2009 ditindak lanjuti oleh Impres RI nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya amanat kepada Mendri Gubernur dan Wali Kota Bupati tentang langkah-langkah yang perlu untuk mencegah dan penanggulangi dampak kesehatan yang timbolon oleh kebakaran hutan dan lahan pada catatan kejadian kebakaran hutan dan lahan sebenarnya ini sudah dimulai sejak tahun 1997 dan sampai pada saat ini masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia PEMCO perlu memikirkan dan membangun strategi dan susisi bagi setiap stakeholder untuk menetapkan kebijakan kesehatan lingkungan yang efektif secara berkelanjutan untuk mencapai tingkat ketahanan bagi PEMCO dan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya fokus dalam penelitian ini pada pembuatan formulasi kebijakan kesehatan lingkungan yang mampu mencegah masalah tingginya angka kesakitan ISPA dan penyakit lainnya di kota Payakumbo identifikasi dari masalah penelitian yang pertama pelaksanaan penanggulangan dampak kebakaran hutan di kota Payakumbo belum terpola dan belum fokus sehingga kebijakan penanggulangan belum mampu mengatasi masalah dampak akibat kebakaran hutan yang terjadi yang kedua tingginya angka kesakitan yang pertama itu terutama pada ISPA pandemian asma mata dan iritasi kulit akibat kebakaran hutan di kota Payakumbo yang ketiga terganggunya aktivitas manual orang-orang yang di bidang yang bekerja seperti kesehatan dinas pendidikan pertanian pertanakan dan perhubungan sebagai dampak kabut asap dari kebakaran hutan di kota Payakumbo yang keempat terganggunya aktivitas perekonomian sebagai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kota Payakumbo dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah oleh peneliti yang pertama berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka fokus penelitian pada model usulan formulasi kebijakan di lingkungan kesehatan pada pemerintah daerah kota Payakumbo dan tingginya angka penyakit akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan pada pembuatan usulan kebijakan ini perlu dilibarkan pemerintah daerah setempat seperti dinas kesehatan dinas lingkungan hidup dinas pendidikan dinas pertanian dan pertanakan serta dinas perhubungan untuk pemengku kepentingan dan masyarakat yang terkena dampak bagaimana pemecah masalah dampak kebakaran hutan dituangkan dalam formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam rangka menurunkan dampak yang timbul oleh kabuk asap di kota Payakumbo pembuatan formulasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi tingginya angka penyakit akibat dampak kebakaran hutan di kota Payakumbo tujuan penelitian ada dua yang pertama menghasilkan pemecahan masalah dampak kebakaran hutan yang dituangkan dalam formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam rangka menurunkan dampak yang timbulkan oleh kabuk asap di kota Payakumbo yang kedua formulasi kebijakan tersebut dapat menanggulangi tingginya angka penyakit akibat dampak kabuk asap tinjau dari pustaka yang pertama saya menggunakan siklus kebijakan ideal untuk merumuskan kebijakan yang akan diusulkan nantinya yang pertama kita lakukan membuat agenda setting setelah itu policy formulation decision making policy implementasi dari formulasi setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi yang kedua saya melihat kesehatan lingkungan sebagai kebijakan pemerintah yaitu dengan menggunakan segitiga segitiga kebijakan dari Wall dan Gilson disini saya melihat ada kontens isi dan proses sehingga aktor yang berperan di dalamnya adalah masyarakat selanjutnya formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam rangka penanggulangan dampak kebakaran hutan ditinjau dari aspek ilmu lingkungan disini kita melihat ada aspek ekonomi ada penambahan dari pengobatan sehingga nanti munculnya dampak sosial dari dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan sehingga dibutuhkannya formulasi kebijakan kesehatan lingkungan untuk melihat evaluasi kebijakan saya menggunakan teori wheel and dome yang dimana pengantar analisis kebijakan publik di edisi tebatan edisi kedua disini nanti kita akan melihat persentase dari tipi kriteria efektivitas efisiensi kecukupan peralatan responsif dan ketepatan yang selanjutnya dampak kebakaran hutan dan lahan saya melihat nanti sebagai penunjang di dalam pembahasan pengertian dampak terus terhadap reka-reka agama hati dan lingkungan kesehatan selanjutnya saya juga menuliskan atau mengambil beberapa 24 penelitian terdahulu yang sebelumnya yaitu termasuk dari penelitian saya sendiri penelitian dari Proheri Berlian dan Bapak Abdul Razak kerangka pikir saya disini dalam kebakaran hutan dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu itu berdampak kepada masyarakat pemerintah dan swasta sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berperan nantinya itu yang kita melihat disini saya akan menganalisis kebutuhan dari formulasi yang akan kita rumuskan disini kita juga akan melihat adanya dampak dari kajian ekonomi kajian ekologi dan kajian sosial sehingga nanti pada saat identifikasi sistem saya memunculkan permodelan kualitatif dimana permodelan kualitatif ini nanti akan meluatkan formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam rangka penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap formulasi tersebut metode lagi penelitian jenis penelitian saya adalah kualitatif dan akan dilakukan juga kuantitatif untuk sebagai data penunjang lokasi penelitian saya melakukan penelitian di Payakumbu sudah direncanakan 6 bulan dari awal mulai memasukkan surat sampai saya mendapatkan data populasi dari penelitian saya adalah seluruh masyarakat di kota Payakumbu yang terlibat pada dinas-dinas tertentu seperti dinas kesehatan dinas pendidikan dinas pertanian pertanakan dan dinas perhubungan untuk informennya saya menggunakan 5 kepala dinas yang sudah menjadikan sebuah sampel saya sebelumnya metode dalam pengambilan sampel besar sampel untuk kebijakan adalah 5 dari orang dinas tadi atau keresponden untuk masyarakat dalam penelitian ini dilancang dengan menggunakan teknik dandonsampling yang juga bekerja di bagian dinas yang saya lihat sebelumnya instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah saya menggunakan questionnaire dan daftar pertanyaan wancara yang dibuat berdasarkan pedoman tentang formulasi tentang kebijakan tanpa kebakaran hutan dan lahan metode penelitian selanjutnya yaitu saya disini untuk merumuskan kebijakan saya menggunakan siklus kebijakan ideal dimana proses analisis kebijakan dilakukan sebanyak 5 tahap sehingga munculnya nanti sebuah usulan kebijakan pada hasil disini kita melihat kota payekumbu kota payekumbu adalah wilayah terdekat dari provinsi riau yang dimana provinsi riau merupakan yang sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil yang sudah saya temukan saya mau encarai dan mendapatkan hasil dalam pelaksanaan langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari 10 langkah yang dilakukan saya mendapatkan ada beberapa yang belum sesuai atau tidak efektif atau efisien dalam pelaksanaannya nah sebelum saya melakukan wawancara saya juga melakukan validasi atas melakukan validitas untuk pedoman wawancara ini kepada validator tiga orang validator yaitu Prof. Dasman Lanin Bapak Dr. Aldi serta Prof. Haris dimana rata-rata hasilnya menyatakan menyarankan ini sudah layak untuk dilakukan diambil data ke lapangan hasil dan pembahasan dari teori analisis segitiga dalam langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan Paya Kumbuh ada yang memadai dan tidak memadai hanya 30% saja yang memadai dan 70% tidak memadai dalam teori analisis segitiga kita juga melihat kriteria evaluasi kebijakan pada kota Paya Kumbuh yang efektifitasnya pelaksananya hanya 60% efisiensi 75% kecukupan 55% perlataan cuma 70% resposivitasnya 45% ketepatan 75% hasil dan pembahasan dari analisis kebijakan publik ditinjau dari ilmu lingkungan dimana formulasi kebijakan kesehatan berdampak ke ekonomi pembiayaan pelayanan kesehatan adanya ambang pencemaran udara masalah kesehatan kibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan sehingga mempengaruhi sosial dari masyarakat sehingga diperlukan formula kebijakan kesehatan lingkungan pada tahun 2014 saya melihat juga bahwa dampak kebakaran hutan pada tahun sebelumnya sudah juga cukup tinggi bahkan kita lihat dibandingkan dari tahun 2018 hampir 50% meningkat hasil dan dari pembahasan berikutnya yaitu proses pembuatan formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam penunggulangan dampak kebakaran hutan pertama saya melakukan penyusunan agenda dulu yang kita lihat di sini bagaimana mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektora sehingga kebijakan kesehatan terhadap dampak penunggulangan bakaran hutan dan lahan bisa dilaksanakan untuk perumasa masalah saya masih terdapatnya beberapa masalah yang terapi dalam proses penanggulangan dampak kebakaran dalam melakukan perencanaan merumuskan formulasi kebijakan kesehatan dalam penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan untuk pelaksanaannya proses penanganan masih terpaku pada formalitas kurangnya keseragaman pemahaman staff terhadap setiap langkah kerjaan dilakukan dalam penanganan masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan payanan karena over kapasitas adanya kerja yang job oleh petugas proses pembuatan formulasi kebijakan kesehatan lingkungan berikutnya yaitu pengambilan keputusan diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang efesien dan efektif dan keputusan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum pada implementasi pertama dilakukan pembuatan tim khusus segera cepat dan saat gas kesehatan melaksanakan rep lika hak asismen atau RH untuk mendapatkan keadaan geografis jumlah penduduk yang terkena dalam Pak Kabupasat Kebakaran Hutan melakukan konsolidasi dan kesiapan institusi pelayanan kesehatan mendistribusikan masker ke istri seperti pokesmas sekolah dan organisasi lainnya membuat posko kesehatan di beberapa titik untuk selanjutnya adalah monitoring monitoring disini dimana kita melihat bagaimana penanggung jawab kesehatan dalam penanganan bencana kabut asap pelayanan kesehatan rujukan terus bagaimana penanganan setiap korban yang sudah dilakukan bagaimana kesediaan obatan dan serana lainnya bagaimana kesiapan dari tenaga medis bagaimana mobilitas sumber daya yang sudah dipusatkan pada titik-titik tertentu untuk evaluasi adanya penilaian terhadap penanggulangan dampak kebakaran hutang yang telah dilakukan oleh masing-masing penelengguljawab program sesuai dengan tingkat administrasi sehingga hasil akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas keberhasilan program ini adalah hasil dari model proses kebijakan rasional yang sudah saya rumuskan yang pertama tadi adanya agenda adanya formulasi terus adanya evaluasi dan monitoring sehingga hal ini model ini bisa dilakukan oleh beberapa daerah untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kota paya kumbuh selanjutnya kita melihat di sini dari pembahasan dinas kesehatan kota paya kumbuh terlihat belum terstruktur dan belum siap dalam secara optimal dalam menghadapi dampak kebakaran hutan serta perlunya seharusnya kota paya kumbuh sudah siap dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan karena dampak kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi pada setiap tahunnya untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota paya kumbuh yang belum memadai hampir dari 50% sehingga dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan belum terbisa diatasi secara maksimal pembahasan proses pembuatan formulasi kebijakan kesehatan lingkungan dalam pengulangan dampak kebakaran hutan dan lahan VAU telah menerbitkan Helgolding for Episod Vegetaria Fair Event yang didesain untuk meningkatkan kewaspadaan dan sebagai perangkah kerja bagi pemerintah dalam menyusunan rencana aksi nasional diperlukannya peraturan yang jelas yang mengatur pihak yang berwenang menetapkan status kejadian luar biasa guna percepat penanggulangan kejadian luar biasa pada penyakit perlunya pekoordinasi penunggulangan mencana yang ada di bawah instansi lain di luar sektor dari kesehatan sehingga dinas kesehatan akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan sebeda yang dimilikinya ini adalah novelty saya yang kedua yaitu model formulasi kebijakan lingkungan kesehatan mohon maaf saya salah dalam menulis atau ketinggalan dalam menulis lingkungannya dalam penunggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan di kota payap kumbu dalam buku ini model buku ini saya disini memunculkan beberapa hal yang berkaitan dengan formulasi kebijakan yang dapat digunakan oleh beberapa kota yang berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan pada kesimpulan dalam menulangi dampak kebakaran hutan dan lahan pada lingkungan kesehatan dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pada siklus segitiga yang sudah dihasilkan peneliti yaitu masyarakat diberikan bantuan masker adalah berupa pertolongan masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah hal ini untuk menghindari terjadinya penyakit akibat kabu asap masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang gejala atau keluhan yang ditimbulkan sebagai dampak yang berkibat kepada kabut asap dan pelayanan kesehatan diminta siaga selama 24 jam yang kedua yaitu adanya formulasi kebijakan lingkungan kesehatan dalam penulangan dampak kebakaran hutan dan lahan implikasi yang pertama pemerintah kota payah kumbuh perlu memaksimalkan langkah-langkah dalam penulangan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan pemerintah kota payah kumbuh perlu memfasilitasi segala sesuatunya serana yang dibutuhkan dalam penulangan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan kesehatan pemerintah kota payah kumbuh dalam melakukan pencegahan penulangan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan kesehatan perlu mensosialisikan kepada masyarakat tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan dinas meningkatkan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup terhadap pemantauan kondisi udara apakah kualitas udara layak atau tidak untuk masyarakat beraktivitas pemerintah kota payah kumbuh perlu menerapkan rumusan formulasi kebijakan lingkungan kesehatan dalam rangka menanggulangi dampak kabut terhadap masyarakat saran yang pertama bagi pemerintah kota payah kumbuh perlu meningkatkan kewaspada wawasan pengetahuan tentang kebakaran yang sangat nyata berpengaruh untuk meningkatkan sektor kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan warga dalam pihak pemangku kepentingan tersaudar kelompok tani pangkal desa pemberi pelayanan teknis pemerintah daerah pengambil kebijakan yang kedua itu dinas kesehatan dengan adanya formulasi di atas sewayanya bisa diterapkan ketika terjadi kebakaran di kemudian hari dengan begitu diharapkan persanaan penanganan dampak kebakaran hutan sektor kesehatan akan lebih mudah praktik efektif defisien sehingga masyarakat dapat lebih banyak tertolong dan terselamatkan yang ketiga masyarakat yang terkena dampak masyarakat dapat mengetahui bahaya kabu asap oleh kebakaran hutan dan lahan sehingga pada saat terjadinya kabu asap karena keragaman hutan dan lahan masyarakat sudah bisa menjaga dan memberikan pertolongan pertama pada diri sendiri terutama menghindari dari kabu asap itu yang bisa saya dapat sampaikan pada hari ini terima kasih kepada bapak ibu sudah bersedia mendengarkan video saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh